Halo, saya Ciki Fauzi, jadi pekerjaan saya animator, jadi animator itu adalah seseorang yang menghidupkan karakter. Jadi dari karakter yang gak ada, kita bikin jadi ada. Atau dari barang-barang sekitar kita, misalnya kayak kue ini nih, ini namanya kue kembang gula, atau ada yang nyebut juga kue kancing, atau kue monas, dan banyaklah sebutannya. Dari kue ini, terus kita hidupkan menjadi karakter kembang dan gula. Jadi, kalau kamu menjadi animator, kamu bisa menghidupkan apapun. Apapun yang dalam imajinasi kamu, kamu menjadikan sesuatu yang nyata. Saya memutuskan menjadi animator sewaktu kuliah. Jadi waktu itu ada penjurusannya, saya ambil kuliah kreatif multimedia, terus ada penjurusannya film animation, media innovation, virtual reality, dan sebagainya. Terus saya tertarik nih film animation, karena pada saat itu di Indonesia belum umum. Akhirnya, saya ambil itu, saya belajar itu, lalu saya magang di tempat yang tepat yang mengajarkan saya lebih paham industri animasi itu berjalan seperti apa, dan akhirnya saya menjadi animator sampai sekarang. Jadi, setelah lulus kuliah, jadi sebelum lulus kuliah, saya memutuskan, saya apply magang di Laskopak Production, terus saya keterima magang di sana, terus pas saya lulus, saya juga langsung lanjut kerja sana, total-total saya kerja di sana selama tiga tahun, lalu saya memutuskan untuk pulang dan bikin monsohal sama teman-teman yang dulunya juga pernah bekerja di Malaysia. Dan alasan pulang ke Indonesia, karena kita semua ingin membangun industri animasi di Indonesia supaya lebih berwarna dan kaya. Jadi, alasan aku dan teman-teman bikin monsohal itu karena kita ingin meramaikan industri animasi di Indonesia. Kita melihat bahwa industri animasi di negara tetangga yang jaraknya dekat banget aja, bisa semaju itu dan bisa sangat hidup. Jadi, kita ingin membuat Indonesia juga ke arah seperti itu. Dan serunya ya, bikin animasi, bikin startup animation company sama teman-teman, kita jadi ngerasain tuh jalannya, gimana cara meniti sesuatu yang dari bawah hingga suatu saat bisa menjadi gede. Sekarang sih belum gede, masih struggle banget. Dan dibilang susah ya, susah banget karena industrinya juga belum jalan. Tapi selama kita punya visi yang tetap optimis ya buat ke depannya, insya Allah bisa jalan. Dan semua itu bisa jalan karena kita semua punya visi yang sama. Kayak rame-rame, together we can do it. Oke, jadi karakter yang Monzo House lagi bikin, sekarang kita ada tiga karakter orisinil. Yang pertama itu adalah Gochex. Jadi Gochex itu adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang kehidupan anak jalanan yang sangat suka bermain bola, tapi settingnya di future di 2040. Kenapa kita mini future? Karena kita melihat bahwa anak-anak itu suka menonton animasi yang menyajikan imajinasi buat mereka. Dan kita melihat future, sesuatu yang futuristik itu bisa menarik anak-anak. Dan ini namanya, karakter utamanya namanya Abim. Dia sangat jago main bola, tapi dia anak jalanan. Jadi kita ngebayangin di 2040 itu lapangan-lapangan, semua tempat itu gak umum lagi buat main bola. Karena banyak gedung dan sempit. Jadi si Abim ini dia mengusahakan sehingga bisa bermain bola di mana saja. Dan karakter kedua yang lagi kita develop adalah Kembang Gula. Jadi ini namanya si Kembang, ini namanya si Gula. Mereka itu adalah kakak adik. Dan Kembang Gula ini menceritakan tentang keseharian kakak adik. Ceritanya simple dan berasal dari makanan Kembang Gula idenya. Terus ketiga, kita lagi develop juga namanya Timun dan Toge. Biasanya mereka ketemu di gado-gado atau ketoprak. Jadi kita memang mengambil karakter yang ada di sekitar kita saja, lalu kita hidupkan. Kalau kamu ingin menjadi animator, ada beberapa nilai yang harus kamu punya. Yang pertama itu adalah kekreatifitasan. Kamu harus kreatif. Dan salah satunya, cara aku buat menjaga kekreatifitasan aku adalah dengan bermain musik dan melakukan hal-hal seni lainnya. Seperti melukis dinding, mural, terus sketching, dan lain-lain. Karena dengan cara kamu mengasah terus kekreatifitasan kamu, dan kamu juga sering melihat hal-hal seni yang bagus untuk referensi kamu, otak kamu akan terus bekerja menjadi kreatif. Dan selain itu juga, kamu harus tekun. Karena untuk menjadi animator itu, kamu harus bersahabat dengan banyak software-software yang harus bisa kamu gunakan untuk merealisasikan film animasi kamu. Dan kalian juga jangan cepat patah semangat. Karena dalam melakukan dan mewujudkan profesi apapun, pasti akan menemukan hambatan. Dan kalau menemukan hambatan dan kalian patah semangat dan berhenti di sana, kalian gak akan menjadi apa-apa. Jadi kayak, keep doing what you doing, terus melakukan apa yang lagi kamu lakukan, sampai akhirnya kamu mencapai tujuan kamu. Untuk menjadi seorang animator yang sukses, yang pertama sih, yang penting banget, kalian butuh tim. Karena untuk membuat sebuah animasi itu adalah timur. Kita bisa aja bikin animasi sendiri, tapi pasti jadinya gak sebagus kalau kita bikin dalam sebuah tim yang solid. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah spesialisasi. Jadi kalian harus paham dan handal di sebuah bidang, lalu ntar ada orang lain yang paham dan handal di bidang lainnya. Seperti misalnya, orang tersebut handal di menggerakkan karakter, atau animasi, atau sebutannya animasi. Dan orang yang satu lagi handal di menyusun lighting, atau kita sebut biasanya render artist. Terus ada satu orang yang handal di modeler dan rigging, yang biasa kita sebut sebagai 3D modeler. Dan kalau mereka semua bekerja sama, itu bisa mempercepat workflow, dan menghasilkan karakter dan animasi yang semakin bagus dan appealing. Kita harus think big. Kita harus ngerti gimana cara ngejual karya kita. Dan untuk itu, kita harus juga bekerja sama dengan orang yang paham bisnis, yang bisa menjual karya kita. Karena kalau menurut aku sih, karya yang bagus itu adalah karya yang bisa dijual. Karena dengan cara dijual, karya itu bisa lebih menebar manfaat untuk banyak orang. Untuk menjadi sukses di masa depan, kita harus bersosialisasi. Kita jadi harus banyak-banyak berteman. Karena dengan berteman, kita jadi semakin banyak kenal orang, kita mendapat relasi baru, menjaga relasi, beristirah turahmi. Dan ya, jadi itu bisa menambah referensi kita semakin kaya, terus bisa semakin memacu kita untuk terus berkarya semakin baik lagi. Jadi emang dengan bersosialisasi, kita bisa semakin mendapatkan banyak manfaat untuk diri kita sendiri. Jadi aku pernah ngobrol sama teman aku, seniman patung ya, seniman patung di Jogja. Dia yang nasehatin aku bilang, kalau setiap karya itu punya jalannya masing-masing. Jadi kalau kita punya karya, kita jangan takut untuk kasih tunjuk ke orang, walaupun itu hanya goretan-goretan kasar di kertas bekas. Kita kasih unjuk, dan sekarang kan media sosial ini udah booming banget. Kita upload aja, nanti kita lihat orang komen apa dan lain-lain. Dan mungkin dari orang tersebut, kalau karya kita bagus bisa ngomong lagi ke orang lainnya, sehingga itu bisa menambahkan nilai plus buat kita dan mendorong kita untuk terus membuat karya yang lainnya. Karena setiap karya itu punya pakbiran masing-masing yang bisa membawa kita ke sesuatu hal yang lebih besar lagi. Ini Budi.org, help me understand better. Sub indo by broth3rmax